Sekarang saya akan menjelaskan untuk pre-treatment Untuk pre-treatment kita pakai merek DuPont Yang kemasan 1 liter begini Nah DuPont dari pabriknya isinya masih konsentrat Jadi bisa kita encetkan sedikit Sebelum kita encetkan, kita kocok dulu Pre-treatment mengandung karet jadi bisa gampang mengendap Jadi setiap kali sebelum pakai harus dikocok dulu Sebelum kita encetkan di botol kecil saja Kita tinggal tuang ke botol kecil Rasionya 70 banding 30 70 pre-treatment, 30 kita pakai air destilasi atau aqua des Kita tidak boleh pakai air mineral atau seperti air aqua Karena mineral bisa membuat tinta putihnya jadi kuning 70% pre-treatment Setelah itu kita pakai air destilasi Bisa pakai air minum merek Amidis Yang penting ada tulisannya destilasi Dan di bagian tabelnya bisa kelihatan tidak ada kandungan mineral sama sekali Tambahkan air destilasi 30% Setelah itu kita tutup Terus kita kocok supaya tercampur dengan rata Sudah selesai, pre-treatment yang sudah diencerkan sudah siap dipakai Sebelum mulai pre-treatment, kaosnya kita press dulu sebentar Suhu mesin press yang dipakai adalah 167 derajat celcius Sebelum press, kita lapisin yang keta steflon Kita lapisin yang keta steflon Setelah itu kita press Kita press sekitar 5 detik sudah cukup Kita mau meratakan kaosnya saja Setelah itu kita tinggal taruh di tatakan pre-treatment Nah, untuk pre-treatment ini saya akan menggunakan spray gun dan kompresor Spray gun dan kompresor hasilnya akan lebih halus dan lebih rata Dan lebih cepat Nah, untuk satu A3 kita perlu sekitar 20 mili Nah, untuk takrinnya kalau ini kita pakai suntikan saja Kita pakai suntikan Nah, ini kan satu takrannya 10 mili Berarti kita takrin 20 mili, dua kali isi Saya ambil 10 mili Tuang 10 mili lagi Tuang Nah, berarti sudah sesuai 20 mili Nah, kita tinggal semprot habiskan 20 mili itu untuk satu ukuran A3 Baik, sekarang kita akan semprot dengan spray gun Kita semprot dengan merata dan halus Pilih kanan Setelah itu atas bawah Pilih kanan lagi Jadi, kita habiskan takaran 20 mili itu Ini spray gunnya saya set keluarnya paling halus Jadi, kemungkinan akan semprot berkali-kali Nah, sudah habis 20 milinya Sudah habis 20 milinya Kita ratakan pakai kuas Kita ratakan pakai kuas satu arah Nah, kelihatan Kalau pakai spray gun, hasil semprotnya lebih merata Jadi, semua bagian kausnya kelihatan merata Ada pre-treatmentnya Setelah itu, tinggal kita press Baik, kaus yang sudah semprot pre-treatment Kita press lagi Kita lapisin ke tas teflon Terus, kita kerasin tekanan mesin pressnya Untuk kerasin tekanan mesin press Setelah itu, kita tinggal putar Putaran di sini Putar ke kanan 2-3 kali Supaya lebih keras Setelah itu, tinggal press Jadi, tujuannya kita mengeraskan tekanan mesin press Supaya bulu-bulu kainnya bisa tertekan dan jadi rata Kita press 30 detik 2 kali Suhu 167 derajat celsius Sudah 30 detik, kita angkat Kita biarkan uap airnya keluar dulu Setelah itu, tidak press sekali lagi Tekanan keras juga 30 detik Terima kasih Selesai, kita Kausnya sudah siap dicetak Terima kasih Terima kasih Terima kasih